Terima kasih. Sekarang belum ada, siapa tahu, jadi mereka itu calon-calon pengganti-pengganti atau mereka itu juga bisa menjadi trademark untuk pasangan-pasangan, malah lebih bagus dia bisa nyanyi berdua, show berdua, malah kulit couple, couple ini bisa dipanggil untuk show, misalnya Dede Lesti dipanggil, bilang juga harus pasangan, satu duitnya double untuk rumah tangga mereka, dan itu lagi otomatis mereka gak terpisahkan, di rumah mereka berdua, di panggung mereka berdua, otomatis yang si Danteng Danteng kecil kan ikut, jadi mereka dimanapun dengan cari duit pun mereka bisa bersama dengan keluarga kecilnya, keren banget kan lah, dapat Dede double, keluarga kecilnya utuh, bisa show keluar kotak suami istri ikut sama anak, keren, ini banget, ini orang kuasa pasti dia dalam hatinya pengen, udah semua udah terbentuk tinggal sedikit aja pokalnya, pokalnya sedikit aja, karena bersandingan dengan Lesti, bukan karena suaranya jelek ya, bukan ya, karena dia bersanding dengan Lesti, yang kita tau vokalnya bagaimana Bunda menyebut mereka pasangan apa nih? Pasangan, aku ngeliat mereka itu pasangan, kalau aku ya, pasangan Masya Allah, karena aku udah gak bisa berkata apa-apa, cobaan yang mereka hadapi, apa yang mereka hadapi, dengan cerita-cerita sebelum mereka married, cerita-cerita yang ini pacaran sama siapa, ini gitu, pacaran sama siapa, berarti mereka nyatu, setelah nyatu, setelah punya anak, mereka ada kaset yang kisah kemarin juga gak ngerti, sekarang juga udah, 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 udah menciptakan karir, terus menciptakan lagi, pengen duit bareng lagi sama suami istrinya, kan berarti pasangan Masya Allah, jarang-jarang punya suami istri yang pasang bernyanyi, jarang, jarang suami istri yang punya hobi sama, jarang suami istri, kayak aku, suami sibuk gitu ngurus ini, aku sibuk juga dengan seninya, jadi jarang ada suami istri yang dua-duanya, karena kayak aktivisan dorama musim ini, nah gitu loh, jadi suami istri itu berdua, itu paket-paket konflik. Oke terakhir Bunda kan senior juga ya, mungkin tips untuk mereka sebagai mereka langge, karir mereka mulus itu apa sih Bun? Ya tipsnya sih gampang, satu ya, kalau aku, jangan coba-coba kita mengecek handphone pasangan kita, karena itu adalah bumerang. Sekarang gini sayang, misalnya ya, misalnya aku, aku dicek, misalnya dicek sama pasangan aku, aku ngomong sama temanku, kan biasanya, hai say, dimana lo? Saya dimana lo? Cara aku nulis kan gitu, saya dimana lo? Tapi kalau pasangan aku baca, saya dimana lo? Itu aja karena bikin cemburu kan? Gila dia nanyain orang, padahal kita nanya-nya saya dimana lo? Pasal gaul, tapi bacanya kan lain, jadi kalau bisa nggak usah buka handphone-handphone pasangan kita. Biarin aja, karena yang penting kita sudah ada aturannya. Istilahnya gini, dia tahu kita setia, dia pasti akan setia. Pasangan yang baik adalah lo untuk pasangan yang baik. Tidak ada pasangan, kan kan kita tahu lo, kamu punya pasangan yang baik berarti kamu baik. Kalau pasangan kamu nggak bener, kamu juga cek diri kamu bener apa nggak. Karena pasangan yang baik adalah lo untuk yang baik. Nah, jadi aku lihat mereka ini, udah lah keren lah, udah nggak ada kata-kata lagi, menjelang maghrib ini udah keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!